Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kegiatan vaksinasi pada siswa SD di Kecamatan Benggong ini Telah dimulai sejak Jumat lalu dan hari Rabu kemarin Merupakan hari terakhir dilaksanakan di 16 SD Yang dipusatkan di 3 titik Kegiatan vaksinasi ini sendiri Serentak dilaksanakan di semua sekolah di Kota Batam Dengan target pada awal Januari 2022 semua anak SD Telah tervaksinasi Hal ini juga Dikarenakan sekolah di Kota Batam Hendak memberlakukan pembelajaran Tatap muka secara normal Tidak terbatas lagi Dengan tujuan agar pembelajaran Diterima para siswa lebih maksimal Dan tidak terjadi learning loss Akibat pembelajaran tatap muka terbatas ini Sementara koordinator vaksinasi dari 6 sekolah Dan juga kepala sekolah SDS Alhijrah Batam Deddy Arman SPD mengatakan Siswa yang dipaksinasi berjumlah 1.258 siswa Dari 6 sekolah Deddy mengklaim Pelaksanaan vaksinasi yang dipusatkan di SD Negeri 010 Bengkong ini Berjalan lancar tertib dengan protokol kesehatan cukup ketat Jumlah vaksin yang di sekolah kita ingin bergabung berapa sekolah pak? Sekitar 1.258 orang 8 siswa 8 siswa Jangan jumlah sekolahnya? Jangan jumlah sekolah 6 sekolah pak 6 sekolah Sekolah mana ada siswa? Sekolahnya ada SD10 SD IT Alhijrah SD IT Jawa Rahma Golden School Habis itu Sinar Timur Dan yang ke-6 Hosana Kalau sekolah kita berapa siswa pak? Sekolah SD10 Kalau SD10 itu ada sekitar 530 orang 530 Untuk Hosana 171 Sinar Timur 154 orang SD Golden School Batam 24 orang SD IT Jawa Rahma 128 orang Dan SD IT Alhijrah Sebanyak 190 orang Itu yang punya kita 500 lebih itu Dari kelas berapa saja pak? Dari kelas 1 sampai kelas 5 pak Kalau kelas 6? Kelas 6 kan kemarin sudah vaksin Sudah dipaksin ya? Ya, sudah dipaksin Karena usianya sudah 12 tahun Pak, dengan adanya vaksin ini ada nggak orang tua yang menolak? Karena ada stigma katanya bahaya bagi anak-anak ya? Oh, memang kalau untuk sekolah negeri tidak ada yang menolak Mereka setuju semua Setuju semua ya? Tapi ada beberapa orang tua memang Yang swasta ya? Yang swasta Itu pun mereka bukan menolak sebenarnya Tapi mereka Kesehatan? Ya, kondisi kesehatan itu pertama Yang kedua mereka masih was-was atau ragu-ragu ketika anak dipaksin Kalau terjadi hal-hal yang tidak dingin bukan sama anak Kemana kita mau mengadukan seperti itu? Oh, itu ya? Intinya ya? Nah, itulah intinya Yang kalau menolak langsung tidak ada Pak, resenanya untuk tahap 2 kapan? Kita kalau untuk tahap 2 Kita menunggu arahan, Pak Menunggu arahan Kalau seandainya nanti sudah masuk ke tahap 2 Kita siap kembali untuk mengadakan vaksin Pak, tadi kan saya nengok ya Cukup padat tuh Gimana sih protokol kesehatannya? Memang kalau kita menyerahkan prokes itu tetap Pak Tetap Tapi memang kita tidak Susah diatur Memang betul Susah diatur tuh Tapi tidak 100% Karena tadi kita juga sudah ditinjau oleh tim Dari baik dari kecamatan Dari kelurahan, dari polsek Semuanya masuk ke sini Alhamdulillah itu tetap Karena sekarang mungkin orang tua menunggu itu agak lama Bisa jadi sudah kesal kan Tapi masih antusias sampai sekarang Alhamdulillah Oke, makasih Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Kepala Sekolah SD Negeri 010 Batam Mahda Peronika SPD Mengatakan Dengan adanya vaksinasi ini Pembelajaran tata muka bisa normal kembali Dikarenakan sekolahnya juga sudah siap Mahda juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua Yang cukup antusias saat memvaksinasi anaknya Namun demikian Meski anak sudah dipaksinasi Ia menegaskan Protokol kesehatan tetap harus dijaga ketat Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu, kita ada vaksinasi hari ini ya Ada Pak Jumlahnya berapa kita Bu? 1167 Kalau sekolah kita? Sekolah kita 530 530 Berarti kelas 1 sampai kelas 5 Bu ya? Iya Pak Bu, dengan anda vaksinasi ini harapan kita apa nih? Bisa PTM 100% Pak 100% Terus anak pun mungkin nyaman ya Iya nyaman Dan ibu tidak was-was lagi ya Menggerak PTM Bu, ini kan PTM ini PTM apa menyeluruh nanti Pada awal Januari ya Kita berlaku ke tanggal 3 Kita siap nggak Bu? Siap Pak Dengan ruangan kita miliki Cukup Cukup? Cukup Berarti kita bisa Cuma 2 sesi kan kita gunakan SIP-nya ya? Iya Iya Bu, tadi ya lagi ini vaksinasi ada nggak orang tua yang menolak? Karena kan stigma-nya mereka masih takut dengan vaksin anak-anak Iya Tidak banyak sekali Tidak banyak? Iya Cuman Rata-rata setuju Rata-rata setuju Iya Ada yang sakit juga tadi? Oh nggak ada Nggak ada Jadi semuanya lancar-lancar aja Iya, lancar aja Apa pesan kepada orang tua ibu setelah di vaksin? Pesanku kepada orang tua Walaupun kita sudah di vaksin Tetap juga progres Progres Kemudian Harapan saya semoga orang tua Anaknya sekolah 100% Karena memang PTM progresnya masih tetap ketat ya ibu ya? Tidak longgar ya? Oke makasih ibu Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!